Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan, mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan, minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya, barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa, seperti tadi saya sampaikan, satu desa, satu faskes, satu nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada prosentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu, ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan yang baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja, pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada presentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang.